seluruh hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Gigi Faradama pada channel Gigi Faradama hari ini kita akan coba membahas bagaimana model autentikasi pada infrastruktur wireless yang sudah kita bangun kita akan menggunakan platform access point Aruba ya Aruba indoor unit access point nya seperti ini seri 515 yang sudah support teknologi Wifi 6 515 ini memiliki banyak fitur ya fitur yang akan kita coba kali ini adalah untuk autentikasi menggunakan WPA2 Enterprise jadi akan terhubung dengan sistem radius yang kita miliki radius versi 3 untuk bagaimana tutorial membangun mendevelop sistem radius 3 untuk autentikasi sudah saya jelaskan pada video sebelumnya jadi kita akan persiapkan access point kemudian sistem radius 3 nya nah seperti biasa apabila anda baru ya baru mengaktifkan perang access point nya prosedur pertama pasti anda harus mereset atau melakukan konfigurasi pertama kali jadi dia bisa anda bisa login melalui virtual controller nya dengan default menu nya adalah username admin dan password nya serial number dari access point nya nah langsung saja kita lihat bagaimana cara mengaktifkan modul WPA2 Enterprise dan mengintegrasikan nya dengan sistem backend sistem radius yang akan kita gunakan ini kita langsung buka saja ke virtual controller nya saya sudah masuk ke dalam menu virtual controller yang dimiliki oleh perangkat Aruba seri 515 nah sebelumnya saya menjelaskan dulu bahwa WPA Enterprise 2 ini ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang ingin mengintegrasikan model autentikasi nya itu dengan aktif direktori atau mungkin dengan platform radius sistem yang digunakan untuk single sign on ini cukup membantu memudahkan apabila kita menggunakan hanya WPA2 saja ya tanpa ada enterprise-nya maka user hanya bisa menyambung dan registrasi key WPA nya itu hanya terdaftar pada unit access point nya saja atau kontrolernya saja tapi karena kita sudah punya platform autentikasi maka WPA2 enterprise ini cukup efektif untuk diimplementasikan sehingga dia username dan password membaca ya database dari si platform single sign on tadi kita masuk ke menu virtual controller Aruba kita akan membuat SSID baru SSID barunya akan coba buat adalah WPA enterprise misalnya bisa hapus dulu yang lama kita hapus dulu ya kita buat SSID yang baru namanya misalnya adalah WPA2 WPA2 bunila ya jadi kita akan menggunakan SSID WPA2 ini dengan tipenya adalah wireless ya karena kita menggunakan access point kemudian primary usagenya ini untuk karyawan misalnya modelnya employee atau voice over guest buat modelnya sebagai employee ya kemudian kita klik tombol next maka akan diminta klien IP nya ini akan di arahkan siapa yang memanage ya kalau kita arahkan ke virtual controller yang memanage maka kita pilih virtual controller tapi karena networknya ini akan diberikan oleh network punila maka klien IP nya akan di assign dari network jadi dia tidak dari virtual controller ini kemudian klien vlan assignment default saja akan tidak membutuhkan konfigurasi spesifik vlan tertentu kemudian kita aktifkan tombol next ya di security levelnya ini modenya ini yang kita pilih ada enterprise ada personal ada open mode open kalau kita tidak mau mengaktifkan isu security jadi layanannya akan public ya semua bisa akses tanpa perlu melakukan otentikasi kebanyakan personal ada proses otentikasi tapi karena kita akan menggunakan mode enterprise WPA2 enterprise makanya kita pilih adalah enterprise nah kemudian key management nya ini ada beberapa pilihan ya nanti kita akan coba satu persatu itu Aruba versi 515 sudah support dengan key management nya versi WPA3 tapi kita akan coba hanya WPA2 dulu ya WPA2 enterprise karena ini akan kita hubungkan ke sistem otentikasi SSO yang kita miliki kemudian kita pilih WPA2 kemudian akan diminta internal server authentication disini kita bisa buat baru ini karena sudah ada kita coba buat baru klik tombol tambah ini maka anda akan diminta untuk mengarahkan yang radius sistem yang dimiliki radius server 2 misalnya kemudian IP address nya 192.98.1.208 ini radius 3 yang dimiliki oleh unila kemudian share key share key nya nanti kita buat testing 123 misalnya jadi share key ini ini adalah secret key yang didaftarkan pada sistem radius ya biasanya dialokasikan diizinkan berdasarkan network tertentu jadi ini didapatkan key ini didapatkan dari konfigurasi client configuration di radius 3 nya oke lalu time out kemudian ada kalau mau ini kita gunakan accounting nya dan authentication kemudian klik ok ya radius 2 maka kita bisa menggunakan memilih basis data untuk autentikasinya adalah yang mana kita coba buat yang radius 2 lalu yang lain-lain ini default saja yang penting adalah konfigurasi radius dan secret password untuk akses server radius nya kalau ada accounting setting ada blacklist ada enforced DHCP ada fast roaming misalnya kita mau aktifkan lalu ada 802 standar 11r 11k dan 11v kita klik tombol next lalu akses rule nya ya ini unrestricted ya tidak ada pembatasan apapun kalau mau ada roll ya bisa dibuat rollnya kalau mau network base juga network base kalau ini kita buat unrestricted saja mereka klik tombol finish ya maka seharusnya sudah muncul ada WPA2 ya SSID yang baru WPA2 edunilah coba kita pastikan dari laptop saya ini mestinya sudah ada namanya WPA2 edunilah seharusnya sudah terbroadcast dan bisa seharusnya terhubung ke sistem autentikasi yang dimiliki oleh unilah nah kemudian kita siapkan dulu di sisi sistem autentikasinya SSO nya kita pastikan bahwa network yang yang dimiliki oleh sistemnya Radius 3 itu sudah mengizinkan sistem mengizinkan sistem akses point nya untuk mengakses autentikasi si Radius nya ya kita coba lihat oke ini ya jadi konfigurasi bisa anda lihat di bagian klien titik conf tc free Radius versi 3 klien titik conf nah anda cukup memasukkan kode secret key nya ini ya ini contohnya saya mengizinkan dari semua network unilah ini contoh yang enggak bagus ya ini seluruh network bisa mengakses dengan dan secret key nya adalah testing 123 ini contoh yang tidak bagus tapi ini untuk dicoba saja seharusnya disesuaikan dengan network yang ada pada masing-masing access point nya yang sudah dibuat nah kita langsung coba saja kita coba menggunakan handphonenya kita pastikan bahwa SSID yang sudah dibuat tadi itu bisa terhubung menggunakan SSID yang baru ya ini contohnya ya saya sudah menggunakan handphone saya ini handphone saya ini handphone saya ya handphone saya kita coba aktifkan SSID nya adalah yang baru namanya WPA2 etunila ya WPA2 etunila kita pilih maka dia akan meminta kode autentikasi kode dikasih saya sudah membuat satu kredensial account yang didaftarkan pada sistem radio setiganya usernya adalah mahasiswa sini passwordnya mahasiswa passwordnya juga mahasiswa kemudian kita pilih CA certificate nya tidak ada validasi ya no validation kemudian kita klik connect maka handphone saya ini sudah bisa terhubung ya connected statusnya sudah terhubung dengan SSID nya Aruba dengan mode WPA2 Enterprise dan autentikasinya mengacu pada database radius yang sudah dibuat tadi ya seperti ini kita coba dulu untuk ini saya forget dulu ya kita coba di laptop seperti apa ini kita coba di laptop bagaimana dengan laptop kita lihat apakah bisa terhubung ya kita akan coba terhubung ke WPA2 interface ini kita klik connect kemudian usernya adalah mahasiswa passwordnya juga mahasiswa ya mahasiswa di connect ya maka dia akan diminta certificate yang akan digunakan kita okekan seharusnya sistemnya akan terhubung ya nah ini dia jadi sudah connected dengan WPA2 dan terintegrasi dengan sistem radio sunila kemudian kita coba dengan menggunakan user yang berbeda ya kita coba dengan user yang berbeda misalnya kita buat usernya misalnya ini adalah dosen ya passwordnya juga dosen kita akan buat ini saya sudah buat injek ke database meskl-nya dengan username dosen dan passwordnya adalah dosen apakah juga bisa kita coba ya kita coba saya disconnect dulu forgot ya saya forgot kemudian kita coba sambungkan lagi usernya adalah dosen passwordnya adalah dosen oke kita klik oke kemudian kita klik connect maka seharusnya laptop saya sudah bisa terhubung dengan username dosen dosen di aplikasi SSO nya ini sudah terhubung ya jadi sudah terlihat bahwa kita sudah sukses menggunakan model autentikasi menggunakan WPA2 enterprise dan terintegrasi dengan platform single sign on yang dimiliki oke demikian video tutorial singkat yang kita bisa bahas kita akan lanjut ke model autentikasi lainnya dengan model captive portal pada video berikutnya semoga bermanfaat saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih